Korea Selatan dan Korea Utara akan menggelar reuni keluarga antar kedua Korea yang terpisah sejak pecah Perang Korea. Reuni itu rencananya akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pemerintah kedua negara akan mengadakan pertemuan untuk membahas pelaksanaan reuni tersebut pada Jumat 22 Juni di kawasan Resor Gunung Kumgang, di sebelah utara perbatasan kedua negara. Reuni keluarga dua Korea merupakan salah satu dari hasil kesepakatan dalam pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 27 April lalu. Hampir 132.100 orang warga Korea Selatan yang mencari anggota keluarganya di Korea Utara telah mendaftarkan diri pada pemerintah di Seoul. Menurut data Kementerian Unifikasi terdapat sekitar 56.800 orang yang masih hidup. Kebanyakan dari mereka telah berusia lebih dari 70 tahun. Kunjungan antar keluarga kedua Korea terakhir digelar pada tahun 2015. Namun program itu kemudian dihentikan karena hubungan kedua negara meregang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!